Sobat Solder teknisi pemula kali ini kedatangan Infinix lagi ya lagi-lagi Infinix namun untuk Infinix kali ini datangnya dari Jawa Timur alias Surabaya dan untuk kerusakannya itu restart-restart terus ya pada saat dibuka aplikasi seperti Youtube atau TikTok atau aplikasi yang lainnya dan pada saat buka kamera ataupun video itu juga restart ya dan ini nampaknya sebelumnya pernah di hard reset ya karena untuk jam dan tanggalnya itu berubah ini sudah akurat ini untuk membutuhkan wah untuk update ini ya coba kita update nah dia baru klik update handphone langsung restart ya oke langsung saya bongkar saja untuk dan yang mau aktifasi tool ataupun skematik bisa cek di kolom deskripsi ya atau di bawah video untuk nomor WhatsApp sudah saya sertakan untuk tool yang saya jual seperti unlock tool seperti CF tool AMT dan tool kredit ataupun tool bubat bypass FRP ataupun miklut atau iCloud juga tersedia ya tool kreditnya juga tersedia ada AMT dan lain-lain untuk skematiknya ada Brio skematik ada Orion ada Pragmafic ya yang saya jual tinggal di cek saja di bawah video atau deskripsi video dan sekali lagi untuk nomor WhatsApp juga tersedia nah disini untuk pembongkaran casing belakang atau backdoor belakang dari Infinix Hot 11 ini harus waspada ya untuk di bagian kamera karena untuk di kamera itu dilem jadi jangan dipaksa harus dilunakan dulu lemnya bisa menggunakan korek api bisa menekan blower ataupun hair dryer ya yang jelas jangan terlalu dekat untuk kalau korek apinya atau bisa juga menggunakan minyak kayu putih ya tapi dibalurkan ke cotton bud ya jadi sedikit-sedikit saja dioleskan sedikit-sedikit seperti itu jangan diteteskan langsung karena di bawahnya itu kamera takutnya nanti kalau kena minyak kayu putih kameranya jadi ngeblur dan mohon maaf ya untuk di rangiro uploadannya hanya Infinix Infinix saja ya mohon maaf ya karena Infinix itu pembawa berkah ya kalau menurut saya ya nanti kalau ada lagi pun ya saya akan upload lagi karena ya dapatnya itu-itu lagi ya juan mudah garapan mudah juan alhamdulillah gitu maksudnya ya dan sebelumnya sudah saya pertanyakan ya kenapa dikirim ke sini ya kalau untuk kerusakan seperti ini karena untuk di wilayah Surabaya atau Jawa Timur itu katanya mahal diperbandingkan sama di Bekasi itu lebih murah di sini katanya makanya dikirim ke tempat saya ya dan lagi-lagi ya untuk kerusakan restart-restart itu ya flexible on-off nya ya di baterai nya ini kalau tidak di baterai ya di CPU bisa juga dikarenakan software berhubung saya sudah sering mengerjakan untuk kasus seperti ini dan saya dapati untuk analisanya ya tadi ya dari buka aplikasi atau buka kamera di arah restart restart-restart ya untuk konisnya selalu di bagian fuse nya nah untuk fuse nya ini sebelumnya karena terdiri lonjakan arus jadi si fuse nya ini putus makanya handphone nya jadi restart-restart nah untuk jenis fuse nya ini ya yang key untuk kodenya itu atau resistor besar untuk pengerjanya langsung di jumper saja seperti ini dan masih saja banyak yang bertanya apakah setelah di jumper handphone nya normal ya untuk jawaban saya saya jawab normal ya karena untuk kasus yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang komplain ya menanyakan kok jadi begini kok jadi begini gak ada yang jelas aman ya dimulai dari handphone OPPO zaman dulu ya OPPO A3S itu videonya juga udah lama ada itu punya saudara sendiri hingga sekarang juga masih dipakai baterai nya juga masih aman nah untuk hasil jumper nya seperti ini setelah itu tinggal kita rapikan ya nah ini setelah saya rapikan setelah coba charge ya hasilnya juga masih bagus ya untuk charger nya aman baterai nya ada 83% namun tadi tidak ngangkat ya sekarang coba saya nyalakan muncul logo Infinix mudah-mudahan dikasih kemudahan ya Alhamdulillah ya mudah muncul logo XOS alhamdulillah diberi kemudahan handphone bisa dipakai kembali Alhamdulillah ampernya juga tinggi ya tadi sampai 1 ampere lebih ya dikasih bagus fast charging nya juga oke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup sekian untuk garapan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sobat soldier semuanya. Tentunya yang sobat soldier pemula ya. Kalau yang mahir jangan ditonton. Untuk video seperti ini. Untuk video saya ini sudah tidak layak ya bagi suhu-suhu semuanya. Kalau untuk pemula mudah-mudahan masih bermanfaat. Ya, kalau saya selalu bermanfaat ya. Dari satu atau tiga video atau bahkan video. Kalau dapat seperti ini ya pasti saya upload lagi ya. Karena disamping cuan dari asen bisa juga cuan dari user yang jauh bisa dikirim ke keransi Bekasi Barat.